Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus pada malam hari ini kita dalam program mari membaca Alkitab. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini ya Bapak. Bapak telah berikan kami kesehatan, kami boleh bekerja dari pagi hingga malam ini, sehingga malam ini kami boleh untuk membaca firmanmu ya Bapak, firmanmu itu sebagai pegangan bagi kehidupan kami ya Bapak. Tuhan sendiri yang akan memimpin tiap langkah hidup ini ya Bapak. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema bacaan hari ini, kepercayaan yang digianati. Bacaan terambil dari 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sama dengan pasal 20 ayat 26. Absalon mengadakan persepakatan gelap. Sesudah itu, Absalon menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalon di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya. Orang itu dipanggil Absalon dan ditanyai, Dari kuda manakah engkau? Apabila ia menjawab, Hambamu ini datang dari suku Israel Anu. Maka berkatalah Absalon kepadanya, Lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Lagi kata Absalon, Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, Maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku. Dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, Maka diulurkannya lah tangannya, Dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikianlah diperbuat Absalon kepada semua orang Israel Yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalon mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat empat tahun bertanyalah Absalon kepada raja, Ijinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernasar. Demikian, Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, Maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah raja kepadanya, Pergilah dengan selamat. Maka berkemaslah Absalon dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu, Absalon telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, Segera, sesudah kamu mendengar bunyi sangka kala, Berserulah, Absalon sudah menjadi raja di Hebron. Beserta Absalon turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga Dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalon hendak, Mempersembahkan korban disuruhnya datang Ahi Tovel. Orang gilu itu penasehat Daud dari gilu kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, Dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalon. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud. Katanya, Hati orang Israel telah condong kepada Absalon. Kemudian berbicara Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, Marilah kita melarikan diri, Sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalon. Pergilah dengan segera, Supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita, Dan mendatangkan celaka atas kita, Dan memukul kotak ini dengan mata pedang. Para pegawai Raja berkata kepada Raja, Terserah kepada Tuhanku Raja. Hamba-hambamu ini siap, Lalu keluarlah Raja, Dan seisi rumahnya mengiringi dia, Sepuluh orang gundik ditinggalkan Raja untuk menunggui istana. Maka keluarlah Raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia, Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti, Sedang semua pegawainya berjalan melewatinya, Juga semua orang kreti dan semua orang peleti, Juga semua orang gad, 600 orang banyaknya, Yang mengiringi dia sejak dari gad berjalan melewati Raja. Lalu bertanyalah Raja kepada Itai, Orang gad itu, Mengapa pula engkau berjalan berserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama Raja, Sebab engkau orang asing, Lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang, Masakan pada hari ini, Aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami. Padahal aku harus pergi entah kemana, Pulanglah dan bawalah juga sausnya, Saudara-saudaramu pulang, Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. Tetapi Itai menjawab Raja, Demi Tuhan yang hidup, Dan demi hidup Tuhanku Raja, Dimana Tuhanku Raja ada, Baik hidup atau mati, Di situ hambamu juga ada. Lalu berkatalah Daud kepada Itai, Jika demikian, Berjalanlah lewat, Kemudian lewatlah Itai, Orang gad itu, Bersama-sama dengan semua orangnya, Dan semua anak yang menyertai dia. Di seluruh negeri menangis dengan suara keras, Ketika seluruh rakyat berjalan lewat, Raja menyebrangi Sungai Kidron, Dan seluruh rakyat berjalan ke arah Padanggurun. Dan lihat, Juga sadok ada di sana, Beserta semua orang lewi, Pengangkat tabut perjanjian Allah, Mereka meletakkan tabut Allah itu. Juga Abiatar ikut datang, Sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang, Lalu berkatalah Raja kepada sadok, Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota, Jika aku mendapat kasih karunia di Mada Tuhan, Maka ia akan mengizinkan aku kembali, Sehingga aku akan melihatnya lagi, Juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, Aku tidak berkenan kepadamu, Maka aku bersedia, Biarlah dilakukannya kepadaku, Apa yang baik di matanya. Lagi berkatalah Raja kepada sadok, Imam itu, Jika engkau dan Abiatar pulanglah ke kota, Kota dengan selamat, Beserta anakmu masing-masing, Yakni Ahimas, anakmu, Dan Yunatan, anak Abiatar, Ketahui lah, Aku akan menandih di dekat tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun, Sampai ada kabar dari kamu, Untuk memberitahu aku. Lalu sadok, Dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem, Dan tinggallah mereka di sana. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis, Kepalanya terselubung, Dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan ia, Masing-masing berselubung kepalanya, Dan mereka mendaki sambil menangis, Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalon, Maka berkatalah Daud, Gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, Ya Tuhan. Ketika Daud sampai ke puncak, Ketempat orang sujud menyebah kepada Allah, Maka datanglah usai orang arki, Mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak, Dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, Jika engkau turut dengan aku, Maka engkau menjadi beban kepada aku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota, Dan berkata kepada Absalon, Aku ini hambamu, Ya Raja, Sejak dahulu aku hamba ayahmu, Tetapi sekarang aku menjadi hambamu, Dengan demikian kau dapat membadalkan nasihat Ahitofel demi aku. Bukankah Sadok dan Abiatar, Imam-imam itu, Ada bersama-sama engkau di sana? Jadi, Segalanya yang kau dengar dari dalam istana Raja, Haruslah kau beritahukan kepada Sadok dan Abiatar, Imam-imam itu, Ingatlah, Di sana bersama-sama dengan mereka, Ada kedua anak mereka, Ahimas anak Sadok dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantaraan mereka, Haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Dan tibalah husai sahabat Daud di Yerusalem, Tepat pada waktu Absalon masuk ke kota itu. Ketika Daud baru saja melewati puncak, Datanglah Sibah, Hamba Mephiboset, Mendapatkan, Dia membawa sepasang keledai yang berpelana, Dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, Dan sebuyung anggur. Lalu pertanyalah Raja kepada Sibah, Apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Sibah, Keledai-keledai ini bagi keluarga Raja untuk ditunggangi, Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan, Dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian pertanyalah Raja, Dimanakah anak Tuhanmu? Jawab Sibah kepada Raja, Ia ada di Yerusalem, Sebab katanya, Pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku, Lalu berkatalah Raja kepada Sibah, Kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan, Mephiboset, Kata Sibah, Aku tunduk, Biarlah kiranya, Aku tetap mendapatkan kasih di matamu, Ya Tuhanku Raja. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, Keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, Ia bernama Simai bin Gera. Sambil mendekati Raja, Ia terus-menerus mengutuk Daud, Dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simai pada waktu ia mengutuk. Entahlah engkau penumpah darah orang Dursila, Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul, Yang engkau gantikan menjadi Raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan Raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang, Karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada Raja, Mengapa anjing mati ini mengutuki Tuhanku Raja? Izinkanlah aku menyebrang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata Raja, apakah urusanku dengan kamu, Hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, Kutukilah Daud, Siapakanya akan bertanya, Mengapa engkau berbuat demikian? Pulah kata Daud kepada Abisai, Dan kepada semua pegawainya. Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, Terlebih lagi sekarang, orang benyamin ini, Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku, Sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya, Dengan orang-orangnya sedang simai berjalan terus di lereng gunung, Bertentangan dengan dia, Dan sambil berjalan ia mengutuk, Melemparinya dengan batu, Dan menimbulkan debu. Dengan lelah, Sampailah Raja dan seluruh rakyat, Yang ada bersama-sama dengan dia, Ke Yordan, Lalu mereka beristirahat di sana. Maka Absalon dan seluruh rakyat, Orang-orang Israel, Sampailah ke Yerusalem, Dan Ahitofal ada bersama-sama dengan dia, Ketika Husay, Orang arki sahabat Daud itu, Sampai kepada Absalon, Berkatalah Husay kepada Absalon, Ituplah Raja, Ituplah Raja, Berkatalah Absalon kepada Husay, Inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu, Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu? Lalu berkatalah Husay kepada Absalon, Tidak, tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan, Dan oleh rakyat ini, Dan oleh setiap orang Israel, Dialahnya memiliki aku, Dan bersama-sama dengan dialah, Aku akan tinggal. Lagi pula, Kepada siapakah aku memperhambakkan diri? Bukankah kepada anaknya? Sebagaimana aku memperhambakkan diri kepada ayahmu, Demikianlah aku memperhambakkan diri kepadamu. Kemudian berkatalah Absalon kepada Ahitofal, Berilah nasihat, Apakah yang harus kita perbuat? Lalu jawab Ahitofal kepada Absalon, Hampirilah undik-undik ayahmu, Yang ditinggalkannya untuk menunggu istana, Apabila seluruh istana mendengar, Bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, Maka segala orang yang menyertai engkau, Akan dikuatkan hatinya, Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalon di atas sotoh. Lalu Absalon mengambil gundik-gundik ayahnya, Di depan mata seluruh Israel. Pada waktu itu, Nasihat yang diberikan Ahitofal adalah, Sama dengan penunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofal, Baik oleh Daud maupun oleh Absalon. Berkatalah Ahitofal kepada Absalon, Ijinkanlah aku memilih dua belas ribu orang, Maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia, Selagi ia lesuh dan lemah semangatnya, Dan mengejutkan dia, Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia, Akan melarikan diri, Maka aku dapat menewaskan Raja sendiri. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu, Seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, Sedang seluruh rakyat tetap selamat. Perkataan ini disetujui oleh Absalon, Dan oleh semua dua-dua Israel. Tetapi berkatalah Absalon, Panggilah juga Ahusai, Orang Arki itu, Supaya kita mendengar apanya yang tidak dikatakannya. Ketika Husai tadang kepada Absalon, Berkatalah Absalon kepadanya demikian. Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel, Apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Lalu berkatalah Husai kepada Absalon, Nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik, Kata Husai. Engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan, Dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang, Yang kehilangan anak di padang. Lagipula, ayahmu adalah seorang prajurit sejati. Ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi, Dalam salah satu lubang, Atau di salah satu tempat. Apabila pada penyerahan pertama, Beberapa orang tewas, Dan ada orang mendengar hal itu, Maka orang akan berkata, Rakyat yang lelah mengikuti Absalon, Sudah menderita kekalahan. Maka seorang gagah perkasa, Sekalipun yang hadinya seperti hadis singa, Akan tawar hati sama sekali. Sebab seluruh Israel tahu, Bahwa ayahmu itu seorang pahlawan, Dan orang-orang yang bersama-sama dia, Adalah orang gagah perkasa. Sebab itu, ku nasihatkan, Suruhlah suruh Israel, Dari dan sampai Betseba berkumpul kepadamu, Seperti pasir di tepi laut banyaknya, Dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Apabila kita mendadangi dia di salah satu tempat, Di mana ia terdapat, Maka kita akan menyergapnya, Seperti embun jatuh ke bumi, Sehingga tidak ada yang lolos. Baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, Maka seluruh Israel, Akan mengikat kota itu dengan tali, Dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai, Hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana. Lalu berkatalah Absalon dan setiap orang Israel, Nasihat Husay orang arki itu lebih baik, Daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan, Bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan, Dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalon. Sesudah itu berkatalah Husay kepada Sadok, Dan kepada Abitar, Imam-imam itu ini dan itu dinasihatkan, Ahitofel kepada Absalon, Dan kepada para tua-tua Israel. Tetapi ini dan itu ku nasihatkan, Oleh sebab itu, Suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud. Demikian, Pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan, Di Padangkurun, Tetapi menyeberanglah dengan segera, Supaya jangan raja dan seluruh rakyat, Yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. Yonatan dan Ahinas menunggu di En Rogel, Dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang, Membawa kabar kepada mereka, Dan mereka pun langsung memberitahu keraja Daud. Sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki koda, Tetapi seorang anak melihat mereka, Lalu memberitahu Absalon, Jadi pergilah keduanya dengan segera, Dan sampailah mereka ke rumah seorang di Bahurim, Yang mempunyai sumur di halamannya, Maka turunlah mereka ke dalamnya, Kemudian perempuan itu mengambil kain tudungan, Membendangkannya di atas mulut sumur itu, Dan menaburkan bulir-bulir gandum di atasnya, Sehingga tidak kelihatan apa-apa. Sampailah orang-orang Absalon kepada perempuan itu di rumahnya, Lalu bertanya, Dimanakah Ahimas dan Yonatan? Jawab perempuan itu kepada mereka, Mereka telah menyeberangi sungai itu, Kemudian mereka mencari, Tetapi tidak mendapatkannya, Lalu pulanglah mereka ke Yerusalem, Setelah orang-orang itu pergi, Keluarlah keduanya dari sumur, Lalu pergi memberitahukan Raja Daud, Kata mereka kepada Daud, Bersiaplah dan seberangilah dengan segera sungai ini, Sebab ini dan itu dinasihatkan, Ahitofel terhadap kamu, Lalu bersiaplah Daud, Dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, Dan mereka menyeberangi sungai Yordan, Pada waktu Fajar, Tidak ada seorang pun yang ketinggalan, Yang tidak menyeberangi sungai Yordan, Ketika dilihat Ahitofel, Bahwa nasihatnya tidak diperdulikan, Dipasangnya lah pelana keledainya, Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, Ke kotanya, Ia mengatur urusan rumah tangganya, Kemudian menggantung diri, Demikianlah ia mati, Lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya, Maka sampailah Daud ke Manahem, Ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan, Dengan seluruh orang Israel yang menyertainya, Absalom telah mengangkat Amasa, Menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara, Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, Seorang Israel yang telah memperistri Abigal, Binti Nahas, Saudara perempuan Seruya, Ibu Yoab, Lalu orang Israel dan Absalom berkema di tanah Giliat, Ketika Daud tiba di Manahem, Maka Sobi bin Nahas dari Rabah, Kota Bani Amon, Dan Mahir bin Amil dari Lodebar, Dan Barsilai orang Giliat dari Rogilem, Membawa tempat tidur, paso, periuk, belanga, Juga gandum, Jelai, tepung, Berti gandum, Kacang babi, Kacang merah besar, Kacang merah kecil, Madu, Dadi, Kambing tumba, Dan keju lembu bagi daud, Dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia, Untuk dimakan, Sebab kata mereka, Rakyat ini telah menjadi lapar, Lelah, Dan haus di padang gurun, Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia, Kemudian ia mengangkat kepala pasukan seribu, Dan kepala pasukan seratus atas mereka, Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang, Sepertika di bawah perintah Iwab, Sepertika lagi di bawah perintah Abisai, Anak Seruya, Adik Iwab, Dan sepertika lainnya di bawah perintah Iwab, Orang Gad itu, Lalu berkatalah raja kepada rakyat, Aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu, Tetapi tentara itu berkata, Janganlah Tuhan ku maju berperang, Sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, Maka mereka tidak akan menghilaukan kami, Bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, Mereka tidak akan menghilaukan kami, Tetapi Tuhan ku sama harganya dengan 10 ribu orang daripada kami, Sebab itu adalah lebih baik bahwa Tuhan ku bersedia menolong kami dari kota, Kemudian berkatalah raja kepada mereka, Apa yang kamu pandang baik akan ku perbuat, Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang, Dan seluruh tentara itu berjalan keluar, Beratus-ratus dan beribu-ribu, Dan raja memperintahkan kepada Iwab, Abisai dan Itai, Demikian, Perlakukanlah Absalon, Orang muda itu dengan lunak karena aku, Dan seluruh tentara mendengar, Ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalon, Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, Dan terjadilah pertempuran di Hud dan Ephraim, Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud, Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dasyat, 20 ribu orang dewas, Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu, Dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara, Daripada yang dimakan pedang pada hari itu, Kebetulan Absalon bertemu dengan orang-orang Daud, Adapun Absalon menunggangi bagal, Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan, Pohon Tarbardin yang besar, Tersangkutlah kepalanya pada pohon Tarbardin itu, Sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, Sedang bagalnya dikendaraan berlari terus, Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yohab, Katanya aku melihat Absalon tergantung pada pohon Tarbardin, Yohab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, Apa? Jika engkau melihatnya, Mengapa engkau tidak membanding dia ke tanah di tempat itu juga, Maka selainnya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang, Tetapi orang itu berkata kepada Yohab, Sekalipun aku mendapat seribu sikal perak di telapak tanganku, Takkan aku menjama anak raja itu, Sebab di depan telinga kamilah, Raja memberi perintah kepadamu, Dan kepada Abisai, Dan kepada Itai, Katanya, Lindungilah Absalon orang muda itu, Karena aku, Sebaliknya, Jika aku mencabut nyawanya dengan kianat, Tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, Maka engkau akan menjauhkan diri, Tetapi Iwa berkata, Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini, Lalu diambilnya lah tiga lembing dalam tangannya, Dan ditikamkannya ke dada Absalon, Sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon Tarbardin itu, Kemudian, Sepuluh pujang pembawa senjata Iwa mengelilingi Absalon, Lalu memukul dan memunuh dia, Sesudah itu, Iwa meniup sangka kalah, Sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel, Sebab Iwa mau menahan tentaranya itu, Lalu mereka mengambil mayat Absalon, Dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu, Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar, Dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya, Sewaktu hidupnya Absalon telah mendirikan bagi dirinya sendiri, Tugu yang sekarang ada di lembah raja, Sebab katanya, Aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku, Dan ia telah menamai Tugu itu menurut namanya sendiri, Sebab itu sampai hari ini Tugu itu dinamai orang, Tugu peringatan Absalon, Kemudian berkatalah, Ahimaz bin Sadok, Biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja, Bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya, Dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya, Tetapi berkatalah Iwa kepadanya, Pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar, Pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar, Tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar, Karena anak raja sudah mati, Lalu berkatalah Iwa kepada seorang Ethiopia, Pergilah, Beritahukanlah kepada raja, Apa yang engkau lihat, Orang Ethiopia itu sujud menyembah kepada Iwa, Lalu berlari pergi, Tetapi berkatalah sekali lagi, Ahimaz bin Sadok kepada Iwa, Apapun yang terjadi, Ijinkanlah juga aku berlari pergi muncul orang Ethiopia, Tetapi kata Iwa, Mengapa juga engkau mau berlari pergi anakku? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu? Jawabnya, Apapun yang terjadi, Aku mau berlari pergi, Lalu berkatalah Iwa kepadanya, Kalau demikian larilah, Maka berlarilah Ahimaz, Mengambil jalan dari lembah Yodan, Sehingga ia mendalui orang Ethiopia itu, Ada pun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, Sedang penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu, Di atas tembok, Ketika ia melayangkan pandangnya, Dilihatnya lah orang datang berlari, Seorang diri saja, Berselurah penjaga memberitahu raja, Lalu raja berkata, Jika ia seorang diri, Maka kabar yang baiklah yang disampaikannya, Sementara orang itu mendekat, Penjaga itu melihat, Seorang lain datang berlari, Lalu penjaga itu menyerukan kepada, Penunggu pintu gerbang katanya, Lihat ada, Lagi orang datang berlari, Seorang diri, Berkatalah raja, Itu pun pembawa kabar yang baik, Sesudah itu berkatalah penjaga, Aku lihat cara berlari orang yang pertama, Itu seperti cara berlari, Ahimas bin Sadok, Berkatalah raja, Itu orang baik, Ia datang membawa kabar yang baik, Lalu Ahimas berseru, Katanya kepada raja, Selamat, Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja, Dengan mukanya ke tanah, Serta berkata, Terpujilah Tuhan Allahmu, Yang telah menyerahkan orang-orang, Yang menggerakkan tangannya, Melawan Tuhanku raja, Lalu bertanyalah raja, Selamatkan, Absalon orang muda itu, Jawab Ahimas, Aku melihat keributan yang besar, Ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, Hambamu ini, Tetapi aku tidak tahu apa itu, Kemudian berkatalah raja, Pergilah ke samping, Berdirilah di sini, Ia pergi ke samping, Dan tinggal berdiri, Maka ada talang orang Ethiopia itu, Kata orang Ethiopia itu, Tuhanku raja, Mendapat kabar yang baik, Sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu, Pada hari ini, Dengan melepaskan Tuhanku dari tangan, Semua orang yang bangkit menentang Tuhanku, Tetapi pertanyalah raja kepada orang Ethiopia itu, Selamatkah Absalon orang muda itu, Jawab orang Ethiopia itu, Biarlah seperti orang muda itu, Musuh Tuhanku raja, Dan semua orang yang bangkit menentang Tuhanku itu, Berbuat jahat, Maka terkejutlah raja, Dan dengan sedih ia naik ke anjungan pintu gerbang, Lalu menangis, Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, Anakku Absalon, Anakku, Anakku Absalon, Ah, Kalau aku mati mengandikan engkau, Absalon anakku, Anakku, Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, Kedawilah, Raja menangis, Dan berkabung karena Absalon, Pada hari itulah, Kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, Sebab, Pada hari itu, Tentara itu mendengar orang berkata, Raja bersusah hati karena anaknya, Sebab itu, Tentara itu masuk kota dengan diam-diam, Pada hari itu, Seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam, Karena melarikan diri dari pertempuran, Raja menyelubungi mukanya, Dan dengan suara nyaring merataplah raja, Anakku Absalon, Absalon, Anakku, Anakku, Lalu masuklah Yoab, Menhadap raja di kediamannya, Serta berkata, Pada hari ini, Engkau mempermalukan semua hambamu, Yang telah menyelamatkan nyawamu, Pada hari ini, Dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, Dan nyawa istri-istrimu, Dan nyawa gundik-gundikmu, Dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu, Dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu, Karena pada hari ini, Engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima, Dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu, Bahkan aku mengerti pada hari ini, Bahwa seandainya Absalon masih hidup, Dan kami semua mati pada hari ini, Maka hal itu kau pandang baik, Oleh sebab itu, Bangunlah, pergilah keluar, Dan berbicara menenangkan hati orang-orangmu, Sebab aku bersumpah demi Tuhan, Apabila engkau tidak keluar, Maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini, Dan hal ini berarti celaka bagimu, Melebih segala celaka yang telah kau alami, Sejak kecilmu sampai sekarang, Lalu bangunlah raja, Dan duduk di pintu gerbang, Maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian, Kedahuilah, Raja duduk di pintu gerbang, Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja, Adapun orang Israel sudah melarikan diri, Masing-masing ke kemahnya, Seluruh rakyat dari semua suku Israel, Berbandah-bandah katanya, Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita, Dialah yang telah menyelamatkan kita, Dari tangan orang Filistin, Dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalon, Tetapi Absalon yang telah kita urapi untuk memerintah kita, Sudah mati dalam pertempuran, Maka sekarang, Mengapa kamu berdiam, Diri tengah tidak membawa raja kembali, Raja Daud telah menyuruh orang kepada Sadok dan Abiatar, Imam-imam itu dengan pesan, Berbicara kepada para tua-tua Yehuda, Demikian, Mengapa kamu menjadi yang terakhir, Untuk membawa raja kembali ke istananya, Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja, Kamulah saudara-saudaraku, Kamulah darah dagingku, Mengapa kamu menjadi yang terakhir, Untuk membawa raja kembali, Dan kepada Hamasa, Haruslah kamu katakan, Bukankah engkau darah dagingku, Beginilah kiranya Allah menghukum aku, Bahkan lebih lagi, Daripada itu, Jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku, Menggandikan Yohab, Demikianlah dibelokannya hati semua orang Yehuda, Secara serentak, Sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini, Kembalilah tuanku, Dan semua anak buahmu, Lalu berangkatlah raja pulang, Dan sampai ia ke tepi sungai Yordan, Sementara itu orang Yehuda, Telah sampai ke Gilgat, Untuk menyongsong raja, Untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan, Juga Simai bin Gera, Orang Benyamin, Yang dari Bahurim itu, Cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda, Untuk menyongsong raja Daud, Juga ada seribu orang, Dari daerah Benyamin, Bersama-sama dengan dia, Dan Siba hamba keluarga Saul, Dan kelima belas anaknya laki-laki, Dan kedua puluh hambanya, Bersama-sama dengan dia datang, Tergesa-gesa ke sungai Yordan, Mendahului raja, Lalu menyeberang dari tempat penyeberangan, Untuk menyeberangkan keluarga raja, Dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik, Maka Simai bin Gera sujud di depan raja, Ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan, Dan berkata kepada raja, Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, Dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan, Yang dilakukan hambamu ini, Pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem, Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi, Sebab hambamu ini tahu, Bahwa hamba telah berbuat dosa, Dan lidatlah, Pada hari ini, Akulah yang pertama-tama datang, Dari seluruh keturunan Yusuf, Untuk menyongsong Tuhanku raja, Lalu berbicara abisai anak Zeruya, Katanya, Bukankah Simai patut dihukumati, Karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan, Tetapi Daud berkata, Apakah urusanku dengan kamu, Hai anak-anak Zeruya, Sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku, Masakan pada hari ini, Seorang dihukumati di Israel, Sebab, Bukankah aku tahu, Bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel, Kemudian berkatalah raja Simai, Engkau tidak akan mati, Lalu raja bersumpah kepadanya, Juga Mephiboshet bin Saul menyongsong raja, Ia tidak membersihkan kakinya, Dan tidak memelihara jangkutnya, Dan pakaiannya tidak dicucitnya sejak raja, Pergi sampai hari ia pulang dengan selamat, Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, Pertanyalah raja kepadanya, Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboshet, Jawabnya, Ya Tuhanku raja, Aku ditipu hambaku, Sebab hambamu ini berkata kepadanya, Pelanailah keledai bagiku, Supaya aku menungganginya, Dan pergi bersama-sama dengan raja, Sebab hambamu ini ditimpang, Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada Tuhanku raja, Tetapi Tuhanku raja adalah seperti malaikat Allah, Sebab itu perbuatan apa yang Tuhanku pandang baik, Walaupun seluruh kaum keluarga ku tidak lain, Dari orang-orang yang patut dihukumati oleh Tuhanku raja, Tuhanku telah mengangkat hambamu ini diantara orang-orang yang menerima reseki dari Aistanamu, Apakah hakku lagi, Dan untuk apa aku mengadakan tunutan lagi kepada raja, Tetapi raja berkata kepadanya, Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu, Aku telah memutuskan, Engkau dan Sibah harus berbagi ladang itu, Lalu berkatalah Mephibosya kepada raja, Biarlah ia mengambil semuanya, Sebab Tuhanku raja sudah pulang dengan selamat, Juga Barsilai orang giliat itu telah datang dari Rogelim, Dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan, Untuk mengantarkannya sampai di sana, Barsilai itu sudah sangat tua, Delapan puluh tahun umurnya, Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, Sebab ia seorang yang sangat kaya, Berkatalah raja kepada Barsilai, Ikutlah aku, Aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem, Tetapi Barsilai menjawab raja, Berapa tahun lagikah aku hidup, Sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem, Sekarang ini aku telah berumur delapan puluh tahun, Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba dan makan, Atau apa yang hamba minum, Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan, Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi Tuhan ku raja, Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan keseberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja, Mengapa raja memberikan ganjaran yang setemikian kepadaku, Biarkanlah hambamu ini pulang, Sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, Dekat kubur ayahku dan ibuku, Tetapi inilah hambamu, Kimham, Ia boleh ikut dengan Tuhanku raja, Perbuatlah kepadanya apa yang Tuhanku pangkut baik, Lalu berbicara lah raja, Baiklah, Kimham, Ikut dengan aku, Aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, Dan segala yang kau kendaki daripadaku, Akanku lakukan untukmu, Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan, Juga raja menyeberang, Setelah bermamitan dengan Barsila, Dengan ciuman, Lalu orang ini pun pulanglah ke tempat ketiamannya, Sesudah itu berjalanlah raja terus ke Gilgat, Dan Kimham ikut dengan dia, Seluruh rakyat Yehuda bersama-sama, Setelah dari rakyat Israel telah mengantarkan raja, Tetapi seluruh orang Israel datang menghadap raja, Dan berkata kepada raja, Mengapa saudara-saudara kami, Orang-orang Yehuda itu menculik raja, Dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan, Dengan keluarganya, Dan semua orang daudnya menyertai dia, Lalu semua orang Yehuda menjawab, Orang-orang Israel itu, Oleh karena raja kerabat kami, Mengapa kamu menjadi marah karena hal ini, Apakah kami makan apa-apa atas biaya raja, Apakah kami mendapat keuntungan, Tetapi orang-orang Israel itu menjawab orang-orang Yehuda, Kami sepuluh kali lebih berhak atas raja, Sebagai anak sulung kami mengelebihi kamu, Mengapa kamu memendang kami rendah, Bukankah yang pertama-tama harus membawa raja kami kembali, Tetapi perkataan orang-orang Yehuda itu, Lebih pedas daripada perkataan orang-orang Israel, Kebetulan ada di sana seorang Dursila, Bernama Seba bin Bikri, Orang Benyamin, Ia meniup sangka kalah serta berkata, Kita tidak memperoleh bagian daripada daud, Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isa itu, Masing-masing kekemahnya, Hai orang Israel, Lalu semua orang Israel itu meninggalkan daud, Dan mengikut Seba bin Bikri, Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, Mengikutinya dari sungai Yodan sampai Yerusalem, Sampailah daud ke istananya di Yerusalem, Lalu raja mengambil ke sepuluh gundik yang ditinggalkannya untuk menunggu istana, Kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan, Ia memelihara mereka, Tetapi tidak dihampirinya, Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka, Berkatalah raja kepada Amasa, Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam tiga hari, Kemudian menghadaplah lagi kemari, Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, Tetapi ia menunda-nunda tugas itu, Sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya, Lalu berkatalah daud kepada Abisai, Sekarang Seba binti Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalon, Jadi engkau bawalah orang-orang tuanmu ini, Dan kerjalah dia, Supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, Dan dengan demikian ia luput daripada kita, Lalu yuhab orang kreti dan orang pleti, Dan semua pahlawan keluar menyusul dia, Mereka keluar dari Yelusalem untuk mengejar Seba binti Bikri, Ketika mereka sampai di batu besar yang digibion, Maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu, Daripada mereka ada pun yuhab mengenakan pakaian perang, Dan di luarnya ada ikat pinggang, Dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya, Kata ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu, Berkatalah yuhab kepada Amasa, Engkau baik-baik saudaraku, Sementara itu tangan kanan, Yuhab memegang janggut Amasa, Untuk mencium dia, Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangannya, Di tangan yuhab itu, Yuhab menikamkan pedang itu ke perutnya, Sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah, Tidak usah dia ditikamnya dua kali, Sebab ia sudah mati, Lalu yuhab dan abisai adiknya terus mengejar, Seba bin Bikri, Dan seorang dari orang-orang yuhab tinggal berdiri di tekat, Mayat itu sambil berkata, Siapa yang suka kepada yuhab, Dan siapa yang membiak kepada daud, Baiklah mengikut yuhab, Dalam pada itu Amasa terguling mati dalam darahnya, Di tengah-tengah jalan raya, Kedika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, Maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke pedang, Lalu dihamparkannya lah kain di atasnya, Karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton, Setelah dijatuhkannya mayat itu dari jalan raya, Maka semua orang itu berjalan terus mengikuti yuhab, Untuk mengejar Seba bin Bikri, Seba telah melintasi semua daerah semua suku Israel, Menuju Abel Bet Ma'aka, Dan semua orang Bikri telah berkumpul, Dan mengikut dia, Tetapi sampailah orang-orang yuhab, Lalu mengepung dia di Abel Bet Ma'aka, Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota itu, Dan tembok itu merapat sampai ke tembok luar, Sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan yuhab, Menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya, Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, Dengar, dengar, Katakanlah kepada yuhab, Mendekatlah kemari, Supaya aku berbisara dengan engkau, Maka mendekatlah yuhab kepada perempuan itu, Pertanyalah perempuan itu, Engkau kaya yuhab, Jawabnya benar, Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, Dengarkanlah perkataan hambamu ini, Jawabnya, Baik, Kemudian berkatalah perempuan itu, Dahulu, Biasa orang berkata begini, Baiklah, Orang minta petunjuk di Abel, Dan didan, Apakah sudah dihapuskan, Apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel, Tetapi engkau ini berikstiar, Membinasakan semua kota, Apalagi suatu kota induk di Israel, Mengapa engkau tidak menelan, Habis milik pusaka Tuhan? Lalu, Yuhab menjawab, Jauhlah, Jauhlah daripadaku, Untuk menelan dan memusnahkan, Bukanlah begitu halnya, Tetapi seorang dari pegunungan Efraim, Yang bernama Seba bin Bikri, Telah menggerakkan tangannya, Melawan Raja Daud, Serahkanlah dia seorang diri, Maka aku akan undur dari kota ini, Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yuhab, Baik, Kepalanya akan dilemparkan kepadamu, Dari belakang tembok ini, Kemudian masuklah pula perempuan itu, Dan berbicara kepada seluruh rakyat, Dengan bijaksana, Sesudah itu, Mereka memenggal kepala Seba bin Bikri, Dan melemparkannya kepada Yuhab, Yuhab menitup sangka kalah, Lalu berserak-seraklah mereka, Meninggalkan kota itu, Masing-masing ke tempatnya, Maka pulanglah Yuhab ke Yerusalem, Kepada Raja, Yuhab menjadi kepala, Atas genap tentara Israel, Dan Benaya binti Yoyada, Menjadi kepala, Atas seorang kreti, Dan orang preti, Adoram menjadi kepala orang rodi, Dan Yusafat bin Ahilud, Menjadi bendara negara, Saya menjadi panitera negara, Sadok, Dan Abiatar menjadi imam, Juga Irak, Orang Yair itu, Menjadi imam, Pada Daud, Demikianlah sabda Tuhan, Syukur kepada Allah, Salam alam saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Kita semua ingin orang tua kita, Mempercayai kita, Banyak remaja mengeluh, Bahwa orang tua mereka, Tidak percaya pada mereka, Namun seringkali alasan orang tua, Tidak percaya sepenuhnya, Pada anak-anak mereka, Karena kepercayaan itu, Telah pernah dilanggar, Misalnya, Seorang ibu mengantarkan anak gadisnya ke gereja, Untuk ibadah pemuda, Yang tidak diketahui oleh ibunya adalah, Segera sesudah ia pergi, Anaknya menemui teman prianya, Dan mereka berdua pergi, Dengan kendaraan pria itu, Orang tua sang gadis menyangka, Bahwa anak gadisnya, Berada dalam ibadah pemuda, Sesaat sebelum ibadah usai, Gadis ini kembali, Berdiri di depan gereja, Dengan alkitab di tangan, Dalam perjalanan pulang, Bersama ibunya, Ia memberi rangkaian, Karangan cerita, Tentang ibadah yang sebenarnya, Tidak pernah dihadirinya, Sudara indikasi Tuhan, 2 Samuel pasal 15, Ayat 1 sampai 13, Menggambarkan, Bagaimana Absalom menghianati, Kepercayaan Raja Daud ayahnya, Keinginan jahat Absalom adalah, Untuk membunuh ayahnya, Dan mengambil alih tahta, Sebagai raja, Walaupun Absalom, Menghianati kepercayaan ayahnya, Namun, Daud tidak pernah berhenti, Mengasihi dia, Tidak ada diantara kita, Yang memiliki orang tua, Yang sempurna, Tetapi dalam alkitab, Di surat, Efesos pasal 6 ayat 2, Kita diperintahkan, Untuk menghormati mereka, Salah satu cara, Yang paling penting, Untuk menghormati orang tua adalah, Dengan bersikap jujur, Kepada mereka, Dalam segala hal, Kitab Amsal pasal 12, Ayat 22 berkata, Orang yang berdusta bibirnya, Adalah kekejian bagi Tuhan, Tetapi orang yang berlaku setia, Atau jujur, Dikenannya, Apakah Anda telah melanggar, Kepercayaan orang tua Anda, Tuhan mengharapkan Anda, Untuk bersikap jujur, Dan berterus terang, Kepada mereka, Jika Anda perlu, Meminta maaf pada mereka, Mohon Tuhan memberi Anda, Keberanian, Untuk melakukannya, Amin, Mari kita berdoa, Bapak yang baik, Tolong kami, Supaya kehidupan kami, Menjadi kehidupan yang jujur, Kami menjadi pribadi-pribadi, Yang berintegritas, Kami sebagai orang tua, Boleh menjadi teladan, Kejujuran bagi anak-anak kami, Kami orang-orang yang dewasa, Boleh menjadi contoh yang baik, Dalam integritas, Untuk anak-anak muda, Demikian juga, Kami sebagai anak-anak, Kami sebagai orang muda, Mampukanlah kami juga, Untuk hidup dalam kejujuran, Kebenaran, Kami memiliki, Hati, Kami memiliki, Sikap hidup, Yang bisa dipercaya, Tolong Tuhan, Berkati kami semua, Sehingga kehidupan kami, Adalah kehidupan yang menunjukkan, Bahwa kami adalah pribadi-pribadi, Yang bisa dipercaya, Terima kasih untuk firmanmu, Malam hari ini, Yang mengingatkan kami, Bahwa engkau Tuhan, Yang menyukai kejujuran, Tuhan yang berkenan, Kepada kami yang setia, Dan jujur hati, Berkati istirahat kami, Malam ini, Kami percaya Tuhan, Memberkati kami, Tuhan bersama dengan kami, Dan terus Tuhan, Melindungi, Menjaga kami semua, Di dalam nama Yesus, Kami berdoa, Amin, Selamat malam saudara, Marilah kita, Hidup jujur, Hidup setia, Berintegritas, Sebagai orang-orang, Yang percaya kepada Tuhan, Sehingga kehidupan kita, Menjadi contoh yang baik, Menjadi teladan, Bahkan memuliakan nama Tuhan, Selamat beristirahat, Tuhan Yesus, Memberkati kita semua, Sampai jumpa di video selanjutnya,